Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys sama mimin kesayangan kalian Terima kasih buat kalian yang masih setia mengikuti mimin Di video sebelumnya di Fan Immortal Dokter Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya menyerang Beast Fire Feng Yao menawarkan diri untuk memeriksa denyut nadi milik Pangeran Kesembilan Dan melihat apa yang salah dengan tubuh Pangeran Kesembilan Selain itu Feng Yao juga ingin Pangeran Kesembilan membuka penutup matanya Sebelum setuju Feng Yao memeriksa dirinya Pangeran Kesembilan ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Feng Yao Dan sepertinya Feng Yao tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Pangeran Kesembilan Pangeran Kesembilan sedikit keheranan saat yang mulia kaisar Menawarkan Pangeran Kesembilan sebagai tunangan barunya Feng Yao menerima tawaran tersebut begitu saja Pangeran Kesembilan merasa kalau dirinya adalah sampah yang tak berguna Dengan mata yang buta serta kaki yang lumpuh Feng Yao tidak masalah dengan tawaran kaisar Karena dirinya juga seorang sampah yang terlahir tanpa dantian Meski begitu mereka kan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di masa depan Setelah memeriksa dendutnya di Pangeran Kesembilan Feng Yao menyimpulkan kalau mata Pangeran Kesembilan buta karena keracunan Dan bila mereka bisa menemukan bahan awar untuk racun tersebut Bukan tidak mungkin Pangeran Kesembilan bisa melihat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!